Halo, kawan-kawan, jika menemukan soal seperti ini, maka rumus atau konsep yang harus kita ketahui adalah konsep mengenai rumus dari transformator ideal ya, di mana diketahui di soal sebuah trafo jumlah lilitan primer dan sekundernya adalah 500 dan 400 lilitan. Maka bisa kita tuliskan nilai dari NP adalah sama dengan 500 lilitan, kemudian nilai dari NS-nya adalah sama dengan 400 lilitan. Kemudian diketahui jika tegangan primernya adalah 110 volt, maka nilai dari VP-nya adalah sama dengan 110 volt, yang ditanyakan adalah tegangan sekundernya, maka yang ditanyakan adalah nilai dari VS-nya. Maka untuk mengerjakan soal seperti ini kita harus tahu konsep dari transformator ideal, yaitu rumusnya NP dibagikan dengan NS adalah sama dengan VP dibagikan dengan VS, di mana kita harus tahu N di sini adalah lilitan atau banyaknya lilitan, kemudian V adalah tegangan. Kemudian pertanda P adalah pertanda primer dan pertanda S adalah pertanda sekunder ya. Maka kemudian kita masukkan di sini 500 dibagikan dengan NS-nya yaitu 400 adalah sama dengan VP-nya yaitu 110 dibagikan dengan VS-nya. Kita dapat nilai dari VS-nya akan bernilai sebesar, kita coleh-coleh seperti ini, kita dapat 5 dan 4 di sini. Maka kita dapat nilai dari VS-nya adalah bernilai sebesar 440 dibagikan dengan 5, yaitu nilai dari VS-nya akan bernilai sebesar 88 volt. Maka pilihan jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini adalah pilihan jawaban D, yaitu untuk tegangan sekunder atau nilai dari VS-nya akan bernilai sebesar 88 volt. Sampai bertemu di soal-soal selanjutnya.